Jaringan aktivis mahasiswa Sulawesi Utara menggelar dialog kebangsaan dalam rangka memperingati peringatan 17 Agustus 1945. Risat Sanger, Koordinator Jaringan Aktifis Mahasiswa Sulawesi Utara mengingatkan agar seluruh gerakan mahasiswa di Sulawesi Utara untuk tidak terpancing dengan beberapa aksi yang terjadi jelang HUT RI Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Ia menilai apa yang telah terjadi di beberapa wilayah beberapa waktu lalu adalah unsur kesengajaan yang tidak menginginkan Republik Indonesia damai. Dan ia juga mengimbau pada seluruh ormas gerakan mahasiswa dan lainnya tidak terprovokasi dengan video propaganda yang disebarkan oknum yang tidak bertanggung jawab di media sosial. Dalam rangka memperingati peringatan 17 Agustus 1945 bahwa negara kita sudah 74 tahun merdeka. Karena kami hari ini mengumpulkan sebanyak 177 aktivis mahasiswa yang berada dari Anam Taptus di Sulawesi Utara. Dari Uniksa Samratulangi, Unima, IAIN, Politeknik, dan Uniksa Swasta Kumpi yang ada di Sulut. Kami mengundang mereka untuk mendapatkan materi bagaimana menangkal paham radikalisme di dunia pendidikan. Karena kami melihat adanya sejumlah kelompok yang tidak bertanggung jawab yang merupakan salah satu komponen anak bangsa yang mulai bergerak secara masif dan aktif di sejumlah dunia pendidikan kita bagaimana mereka menebar sebuah benih-benih paham radikalisme itu dalam setiap aktivitasnya. Semoga mahasiswa tidak menyebarluaskan embryo paham-paham tersebut kepada kelompok-kelompok yang lain. Dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Roni Kelpin Limpek, Jackson Lacandu melaporkan untuk Today TV Indonesia. Terima kasih telah menonton!